Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas mengenai aplikasi Alquran untuk pengguna smartphone dengan nama Quran 13 lain jadi untuk teman-teman yang menggunakan smartphone Android dapat menginstal aplikasi ini di Google Playstore mengapa saya sangat merekomendasikan aplikasi ini pertama aplikasi ini memiliki tampilan full color di sini ada kode warna untuk hukum tajwidnya tentunya ini sangat membantu buat teman-teman yang baru belajar membaca Alquran karena terdapat hukum tanda baca hukum tajwid fitur selanjutnya pada aplikasi ini tersebut terdapat fitur play audio pada fitur play audio ini kita dapat memutar persurah ataupun perayat selanjutnya ada fitur penanda dan ada translate nya tampilan aplikasi ini juga dapat berupa tampilan portrait ataupun landscape dan yang terakhir Kenapa saya senang dengan aplikasi ini karena aplikasi ini bersifat gratis tapi walaupun aplikasi ini bersifat gratis aplikasi ini tidak memiliki iklan sama sekali jadi saya sangat merekomendasikan aplikasi buat teman-teman langsung saja kita buka aplikasinya tampilan awal dari aplikasi ini seperti ini untuk memindah halaman kita cukup menggesernya di sini pada halaman keduanya ada tampilan cara penggunaan aplikasi Alquran ini kita geser lagi di sini ada kode warna untuk tajwidnya kita geser lagi ini surahnya seperti yang saya bilang tadi aplikasi ini full color ada kode warna tajwidnya jika kita bandingkan dengan aplikasi Alquran lainnya biasanya aplikasi pada Alquran lainnya warna Alquran nya hanya hitam polos sedangkan pada aplikasi ini terdapat kode warna untuk hukum tajwidnya lainnya ada penanda penandanya terletak di kanan atas di pojok kanan atas kita klik saja akan tampil tampilan warna merah itu menunjukkan bahwa kita telah menandai halaman ini selanjutnya ada aplikasi maksudnya ada fitur play audio mungkin bagi teman-teman yang baru belajar Alquran tidak tahu oh ini pada ayat ini bahasanya gimana kita cukup mengklik ayat tersebut kita klik dan tahan contohnya disini saya pada Alquran ayat 3 kita klik tahan akan muncul tampilan pop-up seperti ini lalu kita pilih pada pilihan play ayat akan disini download dulu Masya Allah bacaannya bagus jadi disini tadi ada pilihan untuk play ayatnya selanjutnya juga seperti saya katakan tadi tampilan pada aplikasi ini dapat berupa portrait ataupun landscape terkadang fitur ini jarang kita temukan pada aplikasi Alquran lainnya untuk mengubah ke tampilan landscape kita cukup di pengaturan smartphone kita disini ada rotasinya kita on kan sini kita tinggal mengutar smartphone kita otomatis tampilannya juga akan berubah menjadi tampilan landscape kita pindah-pindah ayatnya kita kembali lagi ke tampilan portrait untuk menu lainnya bisa kita buka maksudnya fitur lainnya kita cukup tekan sekali aja di semerang tempat akan muncul pop-up di bawahnya ini ada goto goto ini kita dapat memilih halaman halaman yang kita ingin 7 nah selanjutnya di goto ini di sebelah kanan atasnya eh maaf sebelah kiri atasnya ada yang gambar seperti buku kita klik nah ini muncul indeks jadi kita dapat memilih surah ayat ataupun halaman kita kembali lagi pada pilihan selanjutnya ada di sini tadi ada translate bisa kita lebarkan pilihan selanjutnya untuk transitnya di sini bawaannya berbahasa Inggris kita buka pengaturannya di pengaturan yang di sini sebenarnya ada sih untuk bahasa Indonesia tapi di sini ini berbayar tutup selanjutnya ada audio-audio tadi seperti yang saya jelaskan tadi tutup selanjutnya sini ada booksmart booksmart ini penanda yang ditandai tadi selanjutnya ada setting atau pengaturan pengaturannya di sini ada pengaturan bahasa translate warna dan sebagainya disini dapat teman-teman pelajari sendiri sini juga terdapat yang pro tapi untuk pronya berbayar Oke mungkin cukup sky sekian yang dapat saya sampaikan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat jangan lupa like share dan dukungannya terima kasih terima kasih terima kasih